Pemirsa Ketua KPURI Hashim Asyari mengakui adanya penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan PPK. Dalam konversi yang disampaikan pada Senin malam, Hashim Asyari menyatakan maksud penghentian tersebut untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi atau sirekap sesuai dengan formulir model C hasil di wilayah TPS masing-masing. Hashim juga menambahkan bila tayangan antara formulir C hasil dengan hasil suara di sirekap telah sinkron, maka rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut tetap berjalan. Sebaliknya jika belum sinkron, rekapitulasi di TPS tersebut tidak akan ditayangkan terlebih dahulu. Jadi Hashim memastikan rekapitulasi penghitungan suara tidak pernah berhenti total yang ada dihentikan sementara agar tidak membingungkan masyarakat. Sampai disini, Assalamu'alaikum. Tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? Formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pelinur terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu, yang sirekap web, bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum? Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang, maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama di kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut geleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan, kalau belum maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Terima kasih.